Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang game edukasi Intro Nah, latar belakang Kelompok 8 membahas tentang game edukasi yaitu karena Kebiasaan anak-anak dalam bermain game akhir-akhir ini sangat diminati Tanpa disadari, antusias anak-anak dalam belajar pelajaran di sekolah semakin berkurang Ditambah lagi, kurangnya media yang mengasihkan bagi anak-anak sebagai jembatan Untuk belajar tentang pelajaran di sekolah Dikarenakan media pembelajaran sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ketertarikan Akan minat belajar siswa, maka disarankan untuk menggunakan media game berbasis edukasi Sehingga dapat mengatasi rasa kebosanan dalam pembelajaran yang diajarkan Dan tanpa disadari, dapat menambah wawasan mengenai pelajaran di sekolah Selain mengatasi rasa kebosanan, game edukasi sangat membantu untuk keefektifan dalam penyampaian materi pembelajaran Sehingga dapat tersampaikan dengan baik Game edukasi sangat menarik untuk dikembangkan Salah satu kewabihan dalam game edukasi yaitu ada visualisasi dari permasalahan nyata Game sangat berguna untuk meningkatkan logika dan pemahaman pemain Game edukasi dapat menunjang proses pendidikan Game edukasi didesain untuk menstimulasi permasalahan Sehingga ilmu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terhadap materi yang dipelajari Nah, tujuan game ini adalah yang pertama Untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran Dalam bentuk permainan Sehingga seolah-olah pemain berada dalam satu permainan Dan tanpa disadari, mereka akan mempelajari sebuah materi yang diajarkan di dalam game tersebut Nah, yang kedua Game memberikan alternatif model yang aktif, kreatif dan juga menyenangkan Yang ketiga, media pelajaran menjadi mengasihkan Yang keempat, mengatasi masalah yang timbul dari kebosanan akan pembelajaran yang diajarkan Dan yang kelima, sebagai alternatif dalam pembelajaran Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode, model dan hasil game edukasi Nah, kami menggunakan game edukasi geometri dengan menggunakan aplikasi Konstrak 3 Nah, sebelum kita masuk ke metode, kita akan masuk ke model terlebih dahulu Nah, model pembuatan game edukasi ini yaitu model 4D Model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran Yang memiliki empat tahapan Yaitu yang pertama, pendefinisian Yang kedua, perancangan Yang ketiga, pengembangan Dan yang keempat, penyebaran Pendefinisian ini mencakup pendefinisian game Konstrak 3 Seperti itu, teman-teman Dan tahap perancangan yaitu perancangan gamenya Lalu pengembangannya, kita menyelesaikan game tersebut Lalu penyebarannya itu mencakup penggunaannya untuk siswa Seperti itu Lalu kita masuk ke metode, metode pembuatan dari game Edukasi menggunakan Konstrak 3 Nah, game ini memiliki berbagai macam fitur teman-teman Ada map editor, objek editor, lalu ada preview, lalu ada event sheet Map editor dan objek editor ini Apa sebuah objek yang akan kita masukkan untuk membuat game teman-teman Objeknya nanti akan sangat banyak sesuai dengan kebutuhan kita Bagaimana caranya kita menambahkan objeknya Yaitu dengan cara klik kanan di layar Lalu ada tampilan menu di situ Nanti kita bisa masuk ke insert new object Nah, di insert new object ini Nanti akan keluar banyak sekali menu-menu Dari objek teman-teman Ada 3D, ada array, ada mouse, ada lain sebagainya Nah, bagaimana nanti kita ingin mengedit gambarnya Yaitu dengan cara klik di gambar Nanti ada tampilan di sebelah kiri Nah, di sebelah kiri itu sangat banyak pengaturan-pengaturan Untuk objek kita Lalu kita klik 2 kali Nanti akan muncul di layar Untuk kita mengatur objeknya teman-teman Warnanya atau mungkin gambarnya akan dipotong Dan lain sebagainya itu Kita klik 2 kali langsung Nanti akan muncul di layar sendiri Seperti itu teman-teman Untuk objeknya Lalu nanti kita masuk ke event sheet Setelah itu teman-teman Nah, nanti event sheet ini setiap layar itu ada Atau setiap layar itu ada Event sheet-nya Yaitu pengaturan dari sebuah game Pengaturan-pengaturan game ini sangat banyak Di situ teman-teman Berbagai menu Kita klik di event sheet-nya Lalu kita masukkan event sheet sesuai dengan Yang kita butuhkan Akan mungkin sistem akan mengeluarkan ini Atau mungkin objek akan mati ketika tertembak Dan lain sebagainya Itu diatur di event sheet Nah, setelah kita ke event sheet Event sheet kita sudah jadi Dan lain sebagainya Diatur sedemikian Sehingga menjadi sebuah game yang baik Nanti kita masuk ke preview teman-teman Apa gunanya preview ini? Preview ini di sebelah atas Yang segitiga Gambarnya seperti Memulai itu Kita bisa melihat game kita Sudah berfungsi dengan baik atau tidak Seperti itu teman-teman Nanti kalau belum Kita bisa tambahkan Atau kita rombak Mungkin kita hapus Event sheet-nya karena tidak sesuai Dan lain sebagainya Nah, setelah game kita jadi Kita harus simpan dahulu teman-teman Jadi simpannya itu Dengan berbagai macam cara Yaitu dengan langsung save Juga bisa Atau mungkin Ingin di export teman-teman Di export HTML5 Atau mungkin layar Windows Atau layar HP Android dan lain sebagainya Itu ada di export Jadi kita project Nanti ada pilihan disini Ada export Nanti akan ada pilihan banyak disitu teman-teman Nah, kita sudah tahu Cara-caranya seperti itu teman-teman Kita masuk ke hasil game dari kelompok 8 Tentang game edukasi Di game edukasi ini Kelompok 8 Tentang geometri Disini ada beberapa layar Atau layar teman-teman Jadi ada 5 layar Layar pertama yaitu layar playground Yang kedua layar main menu Lalu ada layar buat level 1 Lalu ada layar buat level 2 Dan ada layar buat kelompok Nah, setiap layar ini memiliki event sheet yang Sendiri-sendiri atau berbeda-berbeda Invent sheet-nya ada di bawah ini teman-teman Yaitu event sheet-nya juga ada 5 sih Di setiap layarnya Lalu di bawah ini ditampilkan objek-objek Di sebelah kanannya teman-teman Objek-objek dari game ini Jadi yang kelompok 8 pakai Objek-objeknya ada di bawahnya event sheet Seperti ini teman-teman Lalu bagaimana kita memulainya Nah, memulainya dengan kita Pencet dulu atau klik dulu Tombol preview teman-teman Yang bentuknya seperti segitiga Nah, kita preview dulu Nah, seperti ini teman-teman Tampilannya ya Selamat datang Lalu kita klik play now Nah, disini nanti akan ada Play now Reply dan quit Play now ini nanti kita akan masuk ke game Dari level satunya teman-teman Bagaimana cara memainkannya Dengan cara kita drop and drop Kita sesuaikan gambarnya Dengan gambar yang berwarna ini Dengan gambar yang hitam teman-teman Harus sama Nah, bagaimana nanti kalau tidak sama Nanti akan kembali teman-teman Kalau tidak sama nanti akan kembali Jadi harus sama Dan setiap gambar yang kita selesaikan Atau telah selesai di drop and drop Nanti akan menghasilkan skor 5 teman-teman Nah, kalau ini menyesuaikan ini Nanti kita akan selesaikan topi dulu Lalu Lalu nanti kita akan masuk ke Level 2 nya teman-teman Nah, level 2 nya ini Akan lebih banyak Dari game yang level 1 Nah, saya update dulu ya teman-teman Nanti ada quit Ini tombol keluar dari play now Dan nanti ada reply Yaitu mengulang kembali game nya Kita langsung ke level 2 nya ya teman-teman Kita klik dulu yang level 2 nya Layarnya Lalu kita preview Supaya tidak lama ya teman-teman Nah, ini gambar dari yang level 2 ya teman-teman Ini ada lebih banyak lagi Jadi bangun-bangunnya ini Lebih banyak dari yang sebelumnya Nah, nanti untuk penyelesaiannya sama ya teman-teman Menggunakan drop and drop Atau penyesuaian dari gambar yang Berwarna dengan gambar yang tidak berwarna Nah, nanti bisa di-back Untuk kembali ke menu utama Nah, disini ada juga layar buat kelompok ya teman-teman Jadi layar kelompok ini berisi Anggota-anggota kelompok kami Yang terdiri dari 4 orang Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih